Halo sobat blogger, selamat datang kembali di channel youtube mas timon Oke sobatku pada hari ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana sih cara mendapatkan gambar secara gratis dan bebas hak cipta Oke sobatku untuk blogger ya ini Nah teman-teman silahkan masuk berkunjung ke pixabay.com Ini alamatnya pixabay.com Setelah itu ketikan kata kunci Nah disini kita mau mendapatkan kata kunci atau gambar yang kita inginkan Kalau teman-teman salah satu contoh kita mau cari beras Beras, beras, ketikan di kotak pencarian ini beras Habis itu enter Nah kalau kita ketikan kata kunci beras otomatis susit Sorry, susah ya Anu apa mendapatkannya, gak ada nih Apa namanya gambar beras Nah sobatku silahkan ganti jangan beras Menggunakan bahasa inggris yaitu dengan kata kunci Rice Rice, rice kan Nah ini banyak sekali Teman-teman jangan ambil yang paling atas Yang paling atas ini gak gratis Yang ke bawah Nah ini banyak sekali gambar-gambar beras Nah ini gambar beras dengan cewek Nah ini padi beras Banyak sekali pilihannya Nah yang saya bilang tadi teman-teman Kalau disini menggunakan kisah bay Harus menggunakan kata kunci bahasa inggris Kalau teman-teman menggunakan kata kunci bahasa indonesia Otomatis tidak dapat gambarnya Setelah kita dapatkan Sobatnya kita salah satu contoh saya akan pilih Salah satu gambar padi Padi yang ini ya Atau ini rumah Nah salah satu contoh saya pilih ini Nah di klik Tampilannya akan seperti ini Setelah tampilannya seperti ini Teman-teman download silahkan Free download yang samping kanan ini Klik Untuk website sendiri kita pilih yang paling atas Yang 640 x 380 Hanya 136 kb yang paling atas Habis itu download Nah ini ada pilihan save open Klik save Habis itu oke Oke kita lihat langsung file-nya ada di mana Nah ini adalah file yang kita dapatkan Nah ini gambar yang kita dapatkan Nah setelah kita dapatkan ini Teman-teman harus di rename Jangan langsung digunakan ya Harus di rename Salah satu contoh Pemandangan sawah Atau pemandangan padi Nah seperti ini Sesuaikan dengan gambarnya Salah satu contoh ini kan Gambar pemandangan nih Pemandangan di tanaman padi nih Tuliskan sesuai gambarnya Nah kalau kita sudah dapatkan ini Kita langsung upload ke blogger Artikel blog Itu langsung bisa Nah untuk teman-teman Yang tidak mendapatkan Dipiksa by Otomatis kita mau cari di google nih Boleh silahkan cari di google Salah satu contoh sempamanya Saya mau cari kata kunci Beras Menggunakan kata kunci bahasa Indonesia Kalau di google itu banyak Pasti dapat Habis itu image Nah setelah gambar ini Kita cari Gambar yang kita inginkan yang mana Salah satu contoh Saya mau gambar yang ini Saya mau ambil yang ini Teman-teman Jangan langsung di download ya Jangan langsung di download Teman-teman Jangan langsung di download Silahkan klik kanan saja Nah teman-teman Jangan langsung di download Silahkan teman-teman lihat dulu Klik kanan pada gambar Habis itu view image Nah tampilannya kesini Langsung teman-teman Di keyboard teman-teman Klik control Print screen Print screen Control print screen Print screen ini tuh Ada di pojok kanan atas ya Print screen Habis itu kita masukkan ke Pine Pine ini ya Pine Start Pine Habis itu Ini biasanya yang Kalau kita tidak dapat gambar Yang gratisan Kita cari di google Seperti ini caranya Nah setelah terbuka pine nya Silahkan klik paste yang ini Nah gambarnya akan seperti ini Habis itu kita crop Kita klik yang select ini Select Habis itu kita crop Sesuai ukuran Nah seperti ini Jangan sama ukurannya ya Dengan gambar aslinya Kita crop Nah jadinya seperti ini Baru kita save Kita save Semuanya tulisannya Beras Seperti ini save Nah setelah kita save Seperti ini Jangan langsung digunakan ya teman-teman Di edit lagi Terserah teman-teman mau edit seperti apa Kalau saya biasanya di klik kanan Habis itu open width Menggunakan picture manager Kita rubah warnanya Warnanya itu edit picture Nah habis itu kita rubah warnanya Colournya Habis itu saya rubah-rubah nih biasanya Entah saya warnain apa Nah seperti ini Ya kalau sempamanya Ini tetap Habis itu kita rubah warnanya Jadi hitam putih saja Biasanya seperti ini Ya kan Lebih alami Lebih beda kan Habis itu kita save Habis itu kita tutup Nah warnanya beda kan Dengan warna aslinya Sangat beda kan Nah baru ini kita gunakan Teman-teman Jadi beda ya Nah itu saja sobatku Untuk bagaimana cara mendapatkan Gambar secara gratis Di google Dan di pixabay Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Sekian dan terima kasih Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya